Tim Gabungan Kepolisian Daerah Papua menangkap dua orang yang diduga penyuplai senjata api dan amunisi untuk KKB di dua lokasi di Kabupaten Jayapura. Mereka ditangkap pada hari ini, Jumat 3 September 2021. Inisial kedua pelaku yang ditangkap aparat adalah JT dan AT. Penangkapan kedua DPO itu dibenarkan di Reskrimum Polda Papua Kombes Faisal Rahmadani. Kedua pelaku ditangkap di dua lokasi, JT ditangkap di daerah Sentani Timur sekira pukul 10 waktu Indonesia Timur, sedangkan AT ditangkap di Doyo pukul 13 lewat 50 waktu Indonesia Timur. Salah diamankan disita barang bukti senjata api 1 pucuk jenis M16 dan 2 pucuk jenis SS1. Setelah itu aparat juga mengamankan uang dari JT sebanyak 28 juta rupiah. Dilansir Tribun Papua.com, aparat keamanan sudah memantau JT selama satu bulan sebelum akhir yang mengamankan. Diketahui AT berperan sebagai penyedia dana untuk JT. Sementara JT berperan mencari senjata dan amunisi yang diduga dibawa ke kelompok kriminal bersenjata. Namun mengenai AT dan JT menyuplai senjata ke kelompok mana, pihak kepolisian sedang melakukan pendalaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!